Pemeran dagang berskala internasional Trade Expo Indonesia atau TEI 2018 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang, Banten. Pemeran yang berlangsung selama 5 hari hingga minggu ini mengangkat tema Creating Products for Global Opportunities atau menciptakan produk untuk peluang ekspor ke pasar global. Presiden Jokowi Dodo menyebut Indonesia memiliki peluang mengisi pasar negara-negara yang menghadapi perang dagang. Jokowi juga berpesan kepada pengusaha untuk terus membuat inovasi agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah. Produsen pun diharapkan memanfaatkan teknologi canggih revolusi industri 4.0. Bahwa sekarang memang ada pertarungan, ada perang dagang, ada trade board. gunakan peluang ini untuk masuk. Ada kesulitan, tetapi biasanya di dalam kesulitan itu ada peluang-peluang. Gunakan peluang-peluang ini. Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita menyebut akan menyelami peluang pasar non-tradisional pada masa pameran ini. Dirinya memproyeksi akan terlaksana 68 penanda tanganan kontrak dagang misi pembelian dari 25 negara. Perkiraan total nilai kontrak dagang adalah sekitar 5,19 miliar dolar AS atau sekitar 77,85 triliun rupiah. Nilai ini dua kali lipat dari tahun lalu. Promosi atau trade expo ini mengundang buyer, potensial buyer dari berbagai negara. Makanya kalau kita saksikan bersama, tamu-tamu dari luar negeri banyak. Dan dari Afganistan, eh dari ya Afganistan ada. Kemudian Al-Jazair juga yang kami merencanakan untuk memulai hubungan dagang kita dengan Al-Jazair. TEI merupakan komitmen kepala negara untuk pelaku usaha dalam membangun ekonomi bangsa. Peningkatan ekspor Indonesia memang perlu dilakukan untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Pada tahun ini setidaknya 28.000 orang dari 125 negara ditargetkan akan terlibat dalam pameran sebagai buyers ataupun ekshibitor. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas upaya dan strategi pemerintah untuk menggenjot ekspor nasional, kami akan berbincang dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tiasto Lukita, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, Dono Bustami, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, Sintia Rusli. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Enggar dulu, Pak Enggar. Tadi dikatakan Tret Ekspor Indonesia 2018 ini kan bertujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia di kancah perdagangan internasional. Tapi sebetulnya kinerja ekspor Indonesia itu saat ini seperti apa sih, Pak? Ya, di tengah ketidakpastian kita masih tumbuh 9,3 persen sampai dengan September. Dari target internal Kementerian Perdagangan sendiri 11 persen. Kalau pada tahun lalu kita tumbuh 16 persen lebih. Dan ini akan kita coba upayakan semaksimal mungkin untuk kita mendapatkan atau kita mencapai target itu. Karena pertumbuhan ekonomi berkali-kali Bapak Presiden menjelaskan dan menekankan bahwa tingkatkan investasi dan ekspor. Nah, Tret Ekspor Indonesia ini sebagai salah satu bentuk, salah satu cara kita untuk lebih memperkenalkan produk kita, satu kegiatan promosi yang wajib dan perlu kita lakukan. Dan nampak sekali pertumbuhannya, pertumbuhan kita ukur dari realisasi transaksi pada saat Tret Ekspor ini meningkat. Biasanya kita sudah lakukan dulu sebelumnya, kita penjajahkan dulu yang tadi dilakukan MOU-nya. Dan kenaikannya cukup tinggi. Jadi diharapkan dengan acara adanya Tret Ekspor Indonesia ini bisa mencapai target 11 persen tadi Pak ya? Akan berdampak sampai sebegitunya Pak? Ya, karena juga jangan diukur pada transaksi itu sendiri ya. Karena value-nya untuk perdagangan itu diharapkan target kita 1,5 miliar. Tetapi kelanjutan dari transaksi itu sendiri. Karena biasanya mereka pada awal mereka membeli, sesudah itu ada kontinuitas. Jadi pasti akan ada keningkatan ekspor. Kalau target 1,5 miliar itu USD Pak ya? Khusus untuk TNI saja ya? Dan hanya untuk dagang saja. Kalau dengan investasi yang tadi di tanda tangannya juga MOU-nya, total sudah hampir 5 bilion USD. Oke, jadi ada peluang yang sangat besar sekali dari Tret Ekspor Indonesia ini. Tapi Pak, dengan kondisi ekonomi global saat ini bagaimana sebetulnya arah dan juga kebijakan dan strategi peningkatan ekspor di Indonesia? Seperti apa arahnya? Seperti yang tadi Bapak Presiden Jokowi sampaikan bahwa di tengah kesulitan pasti ada peluang. Dan memang dari awal kami juga sudah ditekankan oleh Bapak Presiden seperti itu. Kami isi, kami ambil peluang-peluang itu dan kita datang ke Amerika sebagai contoh. Kita menyampaikan bahwa kami akan ambil, kita akan absorb produk-produk Amerika yang sulit untuk dijual ke Cina. Tetapi di sisi lain, kami juga mau mengambil market share-nya China untuk TPT misalnya. Dan itu kita lakukan. Dan itu juga kita saksikan pertumbuhan ekspor TPT kita ke Amerika tumbuh 25%. Oke, berulang kali kan Pak Jokowi ini mengatakan bahwa kita harus mengambil peluang dengan adanya trade war antara US dan juga Tiongkok. Sejauh ini Pak, kita sudah sejauh mana kita mengambil peluang tersebut? Cukup banyak, jadi kita lihat terutama di antara mereka, kemudian kita, dan lebih banyak tentu kepada ke Amerika. Karena produknya lebih banyak kita bisa mengisi atau bisa mensubstitusi produk dari RRT ke sana. Tetapi juga dengan Eropa, kita juga lakukan itu. Namun secara keseluruhan, kita harus segera selesaikan perjanjian perdagangan ini. Karena tanpa itu, maka kita akan mengalami kesulitan, kita akan dikenakan bea masuk dan sebagainya yang berbeda dengan negara-negara lain yang sudah ada perjanjian perdagangannya. Itulah yang juga sekali lagi ditekan karena PR yang besar. Perjanjian perdagangan, tapi selama ini kendalanya ada dalam menyelesaikan? Wah iya, besar sekali karena sudah 8 tahun ya, tidak ada dan baru 2 dan target kita sampai dengan semester pertama itu 13 perjanjian yang on the pipeline yang harus selesai. Baik, nanti kita akan teruskan lagi. Pak Dono, jangan lupa, Ibu Cynthia, kami akan lanjutkan kembali. Tapi kita harus juga terbelah, Pemirsa, Pratok akan kembali. Ya, Pemirsa, kalau kita bicara soal peningkatan ekspor ini pasti tidak terlepas dari bagaimana pembiayaannya juga, bukan? Bagaimana dari LPEI ini bisa memberikan fasilitas untuk bisa meningkatkan ekspor nasional? Baik, jadi pertama mungkin saya sampaikan juga bahwa LPEI ini adalah suatu instansi khusus yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian untuk mendorong peningkatan ekspor tadi. Mandatnya apa? Itu adalah menyediakan instrumen pembiayaan ekspor nasional. Baik itu berupa pembiayaan pinjaman, asuransi, maupun penjaminan ekspor. Di samping itu kami juga diamanatkan untuk menyediakan pendampingan ataupun jasa konsultasi untuk peningkatan daya saing pelaku ekspor Indonesia. Nah dalam konteks bagaimana negara kita sekarang ini dapat bersama-sama seluruh instrumen untuk bisa mendukung peningkatan ekspor ini, selain tadi ada penugasan khusus yang diberikan, penugasan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada LPEI, kita juga ada amanat untuk yang namanya National Interest Account. Itu adalah juga merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mendorong bagaimana Indonesia tadi bisa meningkatkan ekspor bukan saja kepada negara-negara tradisional, tetapi juga negara-negara non-tradisional. Kami bersama-sama kementerian lainnya, kementerian perdagangan tentunya, kementerian keuangan, kementerian perindustrian, bersama-sama membangun bagaimana Indonesia punya suatu approach yang cukup fokus dan strategik untuk bisa merambah kepada pasar-pasar non-tradisional. Antara lain fokusnya saat ini kepada Afrika dan juga Asia Selatan. Di samping tentunya kita juga tetap harus memperkuat pasar yang ada di tradisional yang mana tadi akibat dari trade war ini ada celuk pasar yang ditinggalkan oleh kedua negara. Jadi kami juga sekarang bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya mendorong pelaku usaha juga mengisi celuk pasar itu. Apa bu, insentif yang bisa diberikan? Ya, contohnya misalnya sekarang tadi Pak Menteri mengatakan bahwa di Amerika sekarang dengan trade war ini ada komoditi-komoditi tertentu yang dikenakan kepada Cina. Misalnya tadi tekstil, kemudian tadi perikanan, sekarang misalnya dikenakan 10%, tahun depan ada 15%. Nah kita akan berupaya untuk bagaimana peluang ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Saat ini yang kita hadapi itu ada nasabah-nasabah LPI juga dari sisi misalnya komponen kendaraan.